Gimana caranya mengukur integritas orang dengan data kegiatan orang pernah ngapain aja pas pacaran? Halo, aku Mela. Kita ketemu lagi nih di rubrik ProKontra. Di rubrik ini aku membahas yang lagi ramai diperdebatkan di sosial media. Di episode kali ini, aku mau bahas tentang tes lawasan kebangsaan pegawai KPK yang bikin heboh dunia maya karena 75 pegawai KPK diberhentikan karena tidak lolos tes. Isu ini rame banget sampai Presiden Jokowi juga angkat suara. Kata Presiden Jokowi, TWK ini harusnya jadi alat evaluasi aja, jangan malah jadi acuan untuk memberhentikan. Oke, langsung aja kita bahas ya. Aku akan bahas yang kontra dulu, karena masalah ini memang awalnya mencuat dari yang kontra. Pertama, tentang metodologinya. Katanya metodenya nggak jelas nih. Karena tujuan TWK ini kan mengukur integritas, netralitas, dan antiradikalisme. Tapi dari beberapa pengalaman pegawai KPK yang ikut TWK ini, kok ada soal yang tampaknya nggak ada hubungannya dengan ketiga aspek ini? Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan opini yang mana kita tahu opini itu tidak bisa dihakimi benar atau salah. Kedua, tentang tidak ada transparansi tentang cara scoringnya gimana, dan tidak ada kejelasan bagi pegawai KPK bahwa kalau tidak lolos tes ini akan diberhentikan. Kemudian, tentang pertanyaan-pertanyaan saat wawancara. Pertanyaan-pertanyaannya nyeleneh katanya. Ada pertanyaan pengalaman pacaran yang sampai detil banget. Ada pertanyaan apakah suka nonton porno? Ada pertanyaan kalau pacaran ngapain aja? Solatnya pakai doa kunut nggak? Nah, kemudian ada nih keterangan dari badan kepegawaian negara. Kata BKN, metodenya itu multi-metode katanya. Ada tes indeks moderasi bernegara dan berintegritas. Terus ada penilaian rekam jejak dan wawancara. Tes wawasan kebangsaan ini sudah transparan katanya. Karena tes ini kan bukan BKN doang yang ngembangin. Ada BNN, ada BNPT, BIN, BAIS, dan TNI Angkatan Darat. Sebagian publik juga bereaksi. Mereka bilang, ya namanya juga tes. Kalau misalnya nggak lolos dan diberhentikan, nggak lolos jadi ASN, yaudah ikhlas aja. Tujuan pelaksanaan TWK sendiri memang ada peraturannya. TWK itu untuk menyeleksi calon PNS. Untuk menilai penguasaan pengetahuan, kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, Bahasa Indonesia, Pancasila, UUD, UUD 45, BNK Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, pegawai KPK harus mengikuti TWK karena ada UU KPK tahun 2020 tentang pengaturan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Oke, sekarang aku mau menanggapi tentang metodenya yang dipermasalahkan itu. Mengenai metodenya, BKN mengakui bahwa tes untuk pegawai KPK ini memang beda sama tes ASN biasanya karena sudah disesuaikan. Tetapi untuk kejelasan indikator pengukurannya dari pihak petinggi KPK bilangnya nggak tahu. Karena itu BKN yang dilenggarain. Nah, Presiden kan udah kasih arahan TWK itu buat evaluasi, bukan yang nggak lolos terus dikeluarkan gitu. Tapi tampaknya nggak dianggap serius sama petinggi KPK. Kemudian soal transparansi. Pegawai KPK harusnya ya dikasih tahu ya implikasi dari nggak lolosnya tes itu gimana, terus hasilnya juga gimana. Masa setelah tes dikirim SK untuk menyerahkan tanggung jawab ke atasan itu membingungkan dan nggak fair buat pegawai KPK-nya. Pembelaan BKN yang menyatakan mereka transparan karena melibatkan banyak pihak juga nggak menjawab. Karena tetap aja nggak ada kejelasan soal bagaimana 75 pegawai KPK ini nggak lolos. Menurutku ya, supaya kecurigaan publik tidak semakin meninggi, dibuka aja soalnya tuh gimana sih? Metode pengukurannya gimana sih? Kalau memang soalnya terbukti aneh-aneh, minta pembuktiannya aja, gimana soal-soal ini bisa menilai wawasan kebangsaan karyawan KPK? Penalarannya gimana? Sampai soal-soal ambigu kayak apakah semua orang Cina itu sama? Bisa jadi acuan pengukuran kualitas yang abstrak banget kayak nasionalisme dan Pancasila. Pertanyaan-pertanyaan wawancara juga banyak yang tidak mengandung irisan langsung dengan aspek-aspek yang mau diukur. Untuk wawancara, sebenarnya bisa aja bertanya opini. Tapi ya opini yang penalarannya bisa menjadi ukuran untuk menilai aspek integritas, netralitas, dan anti-redakradikalisme itu. Bukan nanyain pacaran pernah ngapain aja. Gimana caranya mengukur integritas orang dengan data kegiatan orang pernah ngapain aja pas pacaran? Apakah ada kegiatan tertentu yang kalau kita lakukan pas pacaran itu bikin kita jadi anti-Pancasila? Kalau kita perhatikan kabar-kabar di media tentang TWK-KPK ini emang agak sketchy ya. Ada kesaksian bahwa para petinggi KPK sudah punya daftar pegawai yang mau disingkirkan. Dari 75 pegawai KPK yang diberhentikan, ada 13 penyidik yang sedang mengerjakan kasus-kasus yang masih aktif. Kabar selanjutnya lagi, katanya nanti 24 dari 75 pegawai KPK yang nggak lolos TWK masih bisa dibina lagi. Sisanya diberhentikan karena nilainya sudah merah. Nah, nilai merah itu indikatornya apa? Aksesornya tuh nggak mau ngasih tahu. Nggak tahu, nggak mau ngasih tahu atau emang nggak tahu ya. Selama masih belum ada kejelasan di metodenya dan selama masih belum ada bukti kalau pemberhentian 75 pegawai KPK ini sudah dirancang, kepercayaan publik terhadap instansi-instansi yang terlibat bisa lenyap sih. Nah, itu menurutku. Kalau menurut teman-teman gimana? Komen di bawah ya. Like video ini juga dan share kalau kamu rasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan konten geolive selanjutnya. sampai jumpa. selamat menikmati